Tidak perlu foto soft, dalam hitungan detik kita bisa menghapus background foto seperti ini. Halo sahabatku, selamat datang di channel Kang Guru. Pada video kali ini saya ingin membuatkan kalian sebuah tutorial bagaimana caranya menghapus background foto ataupun mengganti warna dari latar belakang foto yang kalian miliki. Nah buat kalian yang ingin menghapus ataupun mengganti warna background dari foto kalian untuk kebutuhan kerja ataupun sekolah dan kebetulan tidak ingin ribet menggunakan aplikasi editing foto yang mungkin bisa menghabiskan waktu yang cukup lama seperti foto soft dan lain-lain berarti kalian berada pada channel yang tepat. Nah seperti apa tutorialnya? Marilah kalian simak video berikut sampai tuntas. Oke di foto yang pertama ini saya memiliki foto dengan jenis formal yang memiliki latar belakang berwarna merah seperti ini. Nantinya setelah kita edit, kita bisa menghapus latar belakang merah ini ke dalam bentuk transparan ataupun nantinya kita bisa ubah warna merah ini menjadi biru ataupun warna lainnya yang kita butuhkan. Baiklah setelah kalian menyediakan foto, langsung saja kita menuju ke mesin pencarian Google. Kalian bisa menggunakan ponsel maupun PC yang kalian miliki. Langsung saja kita cari remove background. Kemudian kita pilih yang muncul di bagian paling atas dengan alamat www.remote.bg seperti ini. Langsung saja kita klik sahabat. Nah maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah buat kalian yang belum login silahkan kalian login terlebih dahulu di pojok kanan atas. Kita pilih login. Nah setelah muncul tampilan seperti ini, buat kalian yang belum memiliki akun, kita bisa membuat akun terlebih dahulu dengan cara memilih new account. Langsung saja sahabat klik new account. Nah kemudian kalian disini bisa memilih login menggunakan Facebook maupun Google. Disini saya akan login menggunakan Google kita pilih continue with Google. Langsung saja kita klik sahabat semuanya continue with Google. Oke sahabat semuanya disini kita sudah berhasil login ya. Segin is successful. Langkah selanjutnya apabila kita ingin menghapus background foto ataupun mengedit background foto kita, kita langsung saja pilih upload image. Sahabat semuanya langsung saja pilih upload image. Kita klik upload image. Langkah selanjutnya kita pilih foto yang ingin kita hapus backgroundnya atau kita ganti backgroundnya. Kita cari di mana kita menyukkannya, kemudian setelah menemukannya kita klik fotonya, kemudian kita pilih open. Nah seperti yang sahabat lihat, secara otomatis background dari fotonya yang tadi berwarna merah sekarang sudah secara otomatis terhampus dan ini backgroundnya sudah transparan. Apabila kita membutuhkan foto dengan background transparan ini, kita bisa langsung mendownloadnya. Oke disini kita diberikan dua pilihan jenis download ya sahabat. Kita bisa memilih dengan size yang biasa maupun dengan size HD. Silahkan sesuaikan ya, kita bisa langsung mendownloadnya. Kita klik download ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Silahkan. Oke sahabat disini saya akan mendownload file dengan size yang biasa, maka saya klik download yang berwarna biru. Maka secara otomatis filenya akan terdownload ya disini. Bisa kita lihat di bawah. Kemudian kita klik kanan sahabat. Kemudian kita pilih show in folder. Nah ini adalah hasil foto yang sudah berhasil kita hilangkan backgroundnya sahabat. Nah bagaimana caranya apabila kita ingin merubah warna dari background foto yang tadinya transparan. Mungkin kita ingin ubah menjadi warna biru atau lainnya. Sahabat bisa melihatnya disini ada pilihan edit di pojok kanan atas dari foto kita. Langsung saja sahabat kita pilih edit. Nah sahabat semuanya disini kita sudah disediakan berbagai macam jenis background yang bisa kita gunakan. Apabila kita pilih salah satunya, otomatis backgroundnya akan berganti seperti ini. Nah seperti itu sahabat, kita bisa memilih background yang kita imitkan. Namun apabila sahabat ingin mengganti background foto-nya dengan warna polos, kita bisa memilih option color yang ada disini. Langsung saja kita pilih color, maka akan muncul ya pilihan background yang polos seperti ini. Dengan warna yang biasa. Disini misalkan saya pilih biru, maka akan otomatis backgroundnya terganti menjadi biru. Misalkan saya pilih kuning, maka secara otomatis juga akan menjadi kuning. Silahkan sahabat sesuaikan dengan kebutuhan kalian disini karena saya ingin memilih background yang berwarna biru, saya klik foto yang berwarna biru disini. Kemudian saya pilih download. Kemudian muncul tampilan seperti ini, kita pilih download image. Oke, di pojok kanan bawah sudah berhasil kita download, kita klik kanan, kita show in folder untuk melihat hasilnya. Nah, disini fotonya dengan latar belakang berwarna biru sudah berhasil kita download. Dan ini foto yang tadi kita separa. Oke, sahabat semuanya, demikian tutorial kita kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.